Sumpah pemuda yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober adalah merupakan puncak dari kesadaran pemuda mahasiswa Indonesia baik yang berada di negeri Belanda maupun yang berada di tanah air bersatu bertekad untuk menuju kemerdekaan yang dituangkan dalam sumpah yaitu kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita Arsal BAM Saudaraku Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 diikrarkan pada pemondokan mahasiswa yaitu di Jalan Keramat Raya 106 Keramat Raya 106 ini adalah merupakan pemondokan dan juga menjadi tempat berdiskusi politik serta latihan kesenian dan kebudayaan bagi mahasiswa yang tinggal di sana Sejak lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 di tanah air dan di perantau negeri Belanda bermunculan organisasi pemuda mahasiswa dan kepanduan yang sudah terorganisir dengan baik termasuk di dalamnya organisasi kewanitaan disamping itu muncul organisasi kepemudaan yang berskala besar seperti Young Islamentenborn, Young Sumatra, Young Slebes, Young Java, dan Young-Young lainnya pada saat itu pemuda sudah mulai memunculkan slogan-slogan anti penjajahan anti imperialis, anti kapitalis, dan anti-anti yang berbau merugikan bangsa Indonesia Saudara kau puncak dari perjuangan pergerakan pemuda-pemudi Indonesia adalah dengan dilahirkannya tiga puin sumpah pada Kongres Pemuda Kedua tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang berisi bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu Saudaraku sebelum Kongres berlangsung Wagerudolf Supratman mencoba memperdengarkan lagu Indonesia Raya hasil ciptaannya inilah dia biola milik dari Wagerudolf Supratman di dalam memperkenalkan lagu Indonesia Raya Saudaraku inilah beberapa patung dari para pemuda-pemudi Indonesia yang terlibat di dalam Kongres Pemuda yang kedua pada tahun 1928 yang sudah melahirkan satu ikra yang bernama Sumpah Pemuda Saudaraku inilah meja dan kursi asli yang dipurunakan oleh para pemuda kita ketika itu di dalam berdiskusi di belakang museum terdapat di aroma tentang pergerakan pemuda di Indonesia ketika itu Saudaraku itulah tadi tayangan kami tentang peringatan Sumpah Pemuda 1928 dengan jalan mengunjungi museum pemuda yang berada di keramat raya nomor 106 semoga tayangan ini bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton